Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Hachiwa Firdaus Ada sebuah kutipan yang seringkali menggema di hati kita Hidup ini adalah perjalanan, dan setiap perjalanan pasti ada rintangan Namun, rintangan bukanlah halangan bagi kita untuk terus berjalan Melainkan tantangan yang harus kita hadapi dan kita lewati Kutipan ini mungkin terdengar sederhana Namun memiliki makna yang sangat dalam Dalam hidup ini, kita seringkali menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan Ada saat-saat ketika kita merasa lelah dan ingin menyerah Ada saat-saat ketika kita merasa seolah-olah dunia ini begitu berat dan kita merasa sendirian Namun, dalam kesedihan dan keputusasaan tersebut Kita harus ingat bahwa hidup ini adalah perjalanan Dan dalam setiap perjalanan, pasti ada rintangan Namun, rintangan tersebut bukanlah halangan Melainkan tantangan yang harus kita hadapi dan kita lewati Mungkin saat ini kita merasa sedih dan terpukul oleh cobaan yang berat Mungkin kita merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar Namun, percayalah bahwa Allah selalu ada untuk kita Dia tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan taat Jadi, meski hati ini merasa terluka dan jiwa ini merasa lelah Jangan pernah berhenti untuk terus berjalan Karena dalam setiap langkah yang kita ambil Pasti ada hikmah yang bisa kita petik Dan dalam setiap rintangan yang kita hadapi Pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil Menghadapi rintangan dalam hidup memang tidak mudah Tetapi dengan kekuatan dan ketabahan Kita bisa melewatinya Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan 1. Bertawakal kepada Allah Percayalah bahwa setiap rintangan yang kita hadapi dalam hidup ini Telah ditentukan oleh Allah dan pasti ada hikmah di baliknya Dengan bertawakal, kita akan merasa tenang Dan mampu menjalani setiap rintangan dengan sabar dan tabah 2. Mencari dukungan Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kita Baik itu keluarga, teman, atau komunitas Dukungan dari orang lain bisa memberi kita kekuatan dan motivasi untuk terus berjuang 3. Menerima dan menghadapi Menerima bahwa rintangan adalah bagian dari hidup adalah langkah pertama untuk menghadapinya Setelah menerima, kita bisa merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi rintangan tersebut 4. Menjaga kesehatan mental Jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental kita Luangkan waktu untuk diri sendiri Lakukan aktivitas yang menyenangkan Dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika merasa perlu 5. Terus belajar dan berkembang Setiap rintangan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang Jadi, jangan biarkan rintangan menghentikan kita Melainkan gunakan sebagai peluang untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik 6. Berdoa dan bersikir Berdoa dan bersikir kepada Allah bisa memberikan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi rintangan Percayalah bahwa Allah selalu mendengar dan menjawab doa kita Semoga cara-cara ini bisa membantu Anda dalam menghadapi rintangan dalam hidup Ingatlah, setiap rintangan yang kita hadapi dalam hidup ini adalah kesempatan untuk kita menjadi lebih kuat dan lebih baik Dari renungan tentang cara menghadapi rintangan dalam hidup dengan penuh kekuatan dan ketabahan Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik 1. Kekuatan iman Renungan tersebut mengingatkan kita bahwa kekuatan iman adalah fondasi utama dalam menghadapi rintangan dalam hidup Dengan iman yang kuat, kita dapat menghadapi segala tantangan dengan ketabahan dan keberanian 2. Pentingnya dukungan Renungan tersebut juga mengajarkan kita betapa pentingnya memiliki dukungan dalam hidup kita Dukungan dari orang-orang terdekat dapat memberikan kekuatan tambahan dalam menghadapi rintangan 3. Peluang belajar Setiap rintangan Yang kita hadapi adalah peluang untuk belajar dan berkembang Dengan perspektif ini, kita bisa melihat rintangan sebagai sesuatu yang positif dan bermanfaat 4. Kesehatan mental Renungan tersebut juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kesehatan mental kita Menghadapi rintangan bisa menjadi stres dan menjaga kesehatan mental kita adalah hal yang penting dalam proses tersebut 5. Kepercayaan kepada Allah Renungan tersebut juga memperkuat kepercayaan kita bahwa Allah selalu ada untuk kita Dalam menghadapi rintangan, kita harus selalu berdoa dan bertawakal kepadanya Semoga hikmah-hikmah ini bisa memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam-dalam menjalani kehidupan Terima kasih telah menyimak renungan ini Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan Jangan pernah lupa bahwa Allah selalu ada untuk kita Dan dia akan selalu membuka pintu-pintu kemudahan bagi kita Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh